Baik pemirsa Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil atau Dinduk Capil Kota Pekalongan melanjutkan jemput bola registrasi identitas kependudukan digital atau IKD yang dilaksanakan di Hotel Santika Pekalongan. Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Dinduk Capil Kota Pekalongan melanjutkan jemput bola registrasi identitas kependudukan digital atau IKD yang dilaksanakan di Hotel Santika Pekalongan. Selain registrasi identitas kependudukan digital atau IKD, pada kegiatan ini juga dilakukan sosialisasi manfaat dan tata cara penggunaan aplikasi identitas kependudukan digital. Siswanto Kabit PIAK dan Pemanfaatan Data Disduk Capil Kota Pekalongan mengatakan bahwa identitas kependudukan digital merupakan bentuk digital dari KTP elektronik yang merepresentasikan identitas resmi penduduk sesuai dengan Pasal 13 Permendagri No. 72 Tahun 2022 tentang standar spesifikasi perangkat keras, perangkat lunak, dan belangkuk kartu tanda penduduk elektronik serta penyelenggaraan identitas digital. Menurut Siswanto, sudah lebih dari 4.000 masyarakat kota Pekalongan telah melakukan registrasi identitas kependudukan digital. Kita jemput gula ke hotel, perusahaan, perguruan tinggi maupun instansi yang lain. Ini kita bertahap tiap hari ini Pak, dari jam 9 sampai jam 1 siang. Kita terus ya, sampai saat ini sudah terrealisasi 4.115 orang. Tuduk di Kota Pekalongan ya? Di Kota Pekalongan. Ini bentuk semput gula Pak? Iya, semput gula Pak. Kita aktif ke kantor maupun di saat ada pameran, event-event yang lain. Kita aktif rindu di sana Pak. Kita himbau kepada seluruh masyarakat Kota Pekalongan untuk melakukan digitalisasi identitas kependudukan digital dengan membawa HP ya, HP Android dan juga KTP ya untuk mengecek etniknya. Kemudian bisa dilayani di Sduk Capil, 4 kesamatan yang ada di Kota Pekalongan siap untuk melayani panjenaan semuanya. Sementara Dahlia selaku public relation Hotel Santika Pekalongan mengatakan Hotel Santika Pekalongan selalu terbuka dan berkomitmen untuk terus mendukung program-program pemerintah. Seperti halnya yang dilaksanakan ini, seluruh karyawan dan tamu Hotel Santika Pekalongan secara bergantian melakukan registrasi identitas kependudukan digital atau IKD yang berkolaborasi dengan di Sduk Capil, Kota Pekalongan. Jadi hari ini itu ada kegiatan kita bekerjasama sama Dini Sduk Capil, Kota Pekalongan untuk melakukan sosialisasi sekaligus mengajak masyarakat untuk mengganti KTP dari IKTP menggunakan KTP digital. Antusias masyarakat besar sekali ya karena ini adalah salah satu program jemput mula dari pemerintah untuk semua karyawan hotel sudah mengganti KTP-nya dari IKTP ke digital ATP. Terus tadi juga ada beberapa tamu juga yang ikut ke sini dan ada masyarakat dari luar juga yang datang ke sini khusus untuk mengikuti program ini. Harapannya semoga kita dapat membantu pemerintah di sini untuk mensosialisasikan terkait penggantian IKTP menjadi KTP digital dan juga membantu masyarakat juga biar nanti saat peralihan IKTP ke KTP digital masyarakat itu nggak perlu antri-antri lagi di Dujur Pil. Saya Efrobani Batik TV melaporkan